Ini handphone flagship yang dulu harganya mahal, sekarang udah murah, gitu bro. Salah satunya adalah ini Samsung Galaxy Note 10 Plus. Dulu waktu rilis harganya ini di atas 10 juta. Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook. Ketemu lagi bareng gue Bewok, guys. Kali ini kita akan marzoom di ITC Fatmawati. Toko pertama yang gue sambangin adalah? Komunikasel. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu alamat lengkap dan juga nomor telepon WhatsApp dari Komunikasel, seperti biasa akan gue taruh di kolom description. Di Komunikasel ini kita akan fokus untuk handphone-handphone gaming, guys. Startnya dari 1 jutaan sampai ada handphone gaming flagship juga. Gitu, bro. Nah, pertama nih ada produk baru dari iTel. Kemarin kan iTel RS4 tuh lumayan viral ya. Sejutaan, spek bagus, RAM gede. Oke, nah iTel Ning luarin produk baru juga, guys, yang gak kalah keren. Ini adalah iTel P? P65. P65. Gue liat, Neng, coba bareng ya. Nah, ini dia, guys. RAM-nya 8 plus 8 ya. Total 16 GB. Internal storage-nya 128 GB. Nah, ini juga ada free charging case juga dia, guys. Bundling di dalamnya. Harga berapa nih, Neng? Harganya di 1 jutaan, 700-an aja ya, Kak. Oke, gue rasa nih secara performa untuk handphone range harga sejutaan lumayan oke sih, guys. Gitu, bro. Ada lagi keluaran dari Oppo handphone yang tahan banting sebenernya nih, ya. Iya, iya. Range harganya sejutaan, ya. Ada Oppo. Oppo A3X. A3X. Ini yang RAM berapa giga, Neng? RAM-nya di 4128. Harga berapa nih? Harganya di 199 aja. Dari yang sejutaan, 2 juta gue skip dulu, guys. Karena kemarin udah, yang marzo minggu kemarin, sekarang kita ke handphone gaming yang range harganya 3 jutaan. Pertama, ada ini Tekno POVA 6 Pro 5G yang udah pernah gue unboxing dan juga kita review juga, guys. Secara performa, ini handphone memang GG banget buat main game. Untuk range harga 3 jutaan, gitu. Ini yang RAM berapa giga? Itu RAM-nya 12256. Harga berapa tadi? Harganya di 3.225-an aja, ya, Kak. Oke. Kalau mau yang nge-game nyantai, gitu ya, range harga 3 jutaan. Kemudian secara kamera mantap, desainnya juga mantap. Alalah handphone flagship, lo bisa pilih ini. Infinix Note 40 Pro 5G, tapi yang Designworks BMW, Racing Edition. Nah, benar. RAM berapa giga nih? RAM-nya 8256. Harganya? Harganya di 3.425-an aja. Oke, guys. Kalau mau yang beneran gaming dari Infinix, gue arahin lo beli yang ke GT. Ini Infinix GT40 Pro ya? Ya. Ini mah udah... Eh, 20 Pro, sorry. GT20 Pro. Ini mah udah yang harga 4 jutaan ya? Ya. Rense ya? Ini range harga 4 jutaan, guys, Infinix? 4.050.000. Betul. GT20 Pro yang RAM berapa giga? 8256. Harganya? 4.050.000. Sip. Dari Infinix, kita akan beralih ke handphone Oppo yang range harga 4 jutaan juga ya? Ada Oppo yang terbaru, Reno 12F. Dan dapet Skin Link. Nggak deh, cuma covernya doang. Ini yang pasti buat main game mantep banget, guys. RAM-nya berapa giga, mbak? RAM-nya 8256. Siap, harga berapa nih? Harganya di Rp4.999.000an aja. Oke. Lanjut lagi, kita ke handphone mid-range yang performa dan juga segala macemnya kayak-kaya handphone flagship gitu, guys. Ini keluaran dari Xiaomi. Redmi Note 13 Pro Plus 5G. RAM berapa giga? Untuk RAM-nya kita di Rp12.512.000. Harga berapa nih? Harganya di Rp5.750.000an aja. Mantap. Ini head-to-head-nya kalau pengen lu bandingin sama si Oppo. Nih, OPPO Reno 12 5G juga mantap. Secara desain, curve kayak flagship juga. RAM berapa giga nih, mbak? Untuk RAM-nya kita di Rp12.256.000an. Harganya? Harganya di Rp6.999.000an aja. Kalau secara kamera performa dan segala macem, sebenarnya mirip-mirip. Tinggal tergantung kalian aja. Mau pilih yang mana. Gitu, bro. Atau langsung aja beli handphone flagship-nya Xiaomi, ya? Ini udah nggak usah diraguin lagi. Xiaomi 11. Kameranya mantep karena udah pake Leica, guys. RAM-nya berapa giga, mbak? Untuk RAM-nya kita di Rp12.256. Harga berapa nih, mbak? Kita di Rp11.550.000an aja. Dan harga-harga ini sebenernya nggak fixed price ya. Jadi kalian bisa nego-nego. Nanti langsung aja WhatsApp ke nomor WhatsApp-nya komunikasel, guys. Nah, bener banget. Kurang lebih seperti itu rekomendasinya. Dan sekarang kita akan lanjut ke toko berikutnya, bro. Lanjut lagi, guys. Dari nyari rekomendasi handphone-handphone baru. Sekarang gue sudah sampai di toko kedua. Masih di ITC Fatmati. Nama tokonya adalah? Bodhicita. Seperti biasa, guys. Kali ini bukan handphone baru, tapi gue mau rekomendasiin handphone-handphone second yang ada di Bodhicita. Nah, buat temen-temen yang pengen tahu, alamat lengkap dan juga nomor telepon WhatsApp dari Bodhicita, seperti biasa, akan gue taruh di kolom description, guys. Bang, kita akan rekomendasiin handphone start dari Rp1.000.000an. Boleh. Sampai handphone flagship nanti ya. Siap. Yang sejutaan di Bodhicita ada apa aja, Bang? Kalau untungnya satu jutaan ada di seri Poco M3. Poco M3 yang warna kuning mentereng banget, guys. Ini RAM-nya berapa giga, Bang? Dia RAM-nya 4, memorinya di 64GB. Sejuta berapa nih, Bang? Itu di 1 juta 350. Masih bisa nego, ya? Masih bisa. Kalau mau nego, seperti biasa, lu langsung WhatsApp aja ke nomor telepon WhatsApp Bodhicita yang ada di kolom description, guys. Dari Poco, kita akan kesedikit produk lawasnya Realme, yang mungkin ini masih oke banget buat nge-game dan foto, guys. Ini adalah Realme 5. Betul, ya? Betul. RAM berapa giga, Bang? Iya, RAM-nya 4, memori 128. Siap. Ini hasil kameranya juga lumayan mantep, ya, guys. Ini harga berapa, Bang? Itu di 1 juta 250. Dari yang sejutaan, 2 juta gue skip, karena minggu kemarin di episode sebelumnya udah pernah 2 juta. Sekarang kita akan kasih rekomendasi langsung ke handphone second yang 3 juta, guys. Ini pertama ada handphone second dari OPPO. OPPO Reno berapa, Bang? Reno 7Z. 7Z yang RAM 5G, ya? RAM-nya 8GB bisa di-extend, internal storage-nya 128GB. Ini full set original garansi dari OPPO. Iya. Ini harga berapa, Bang? Itu di res harga 2,2. Nah, buat teman-teman yang pengen beli handphone-handphone second di bodi cita, jangan khawatir, ya. Karena bodi cita juga ngasih garansi toko. Iya. Berapa lama, Bang? Untuk garansi toko-nya di 2 minggu. 2 minggu, ya? Seperti biasa, guys. Bahkan rata-rata toko ada yang 1 minggu doang. Iya. Oke, masih di OPPO, ya? Ini ada rekomendasi selanjutnya. Ada OPPO Reno 8 5G. Yang hasil kameranya juga mantep banget, guys. Betul. Secara performa juga stabil. RAM berapa giga, Bang? Dia RAM-nya 8, memory 256. Full set original juga. Harganya berapa, Bang? Untuk harganya di 3 juta. 3 juta pas, nih? 3 juta pas. Masih bisa, nih. Gue sepresi dikit-dikit. Nanti tinggal WhatsApp aja. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke beberapa rekomendasi mantan handphone flagship-nya Samsung, guys. Iya. Ini handphone flagship yang dulu harganya mahal, sekarang udah murah. Gitu, bro. Salah satunya adalah ini Samsung Galaxy Note 10+. Plus. Dulu waktu rilis harganya ini di atas 10 juta. Iya. Kalau nggak salah, ya. RAM berapa giga, Bang? Dia RAM-nya 12, memory-nya 512. Harga berapa, nih? Untuk range harganya di 5 juta. Udah terjun jauh. Yang kedua, mantan handphone flagship-nya Samsung, guys. Ini Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang waktu rilis juga harganya belasan juta. Betul. Mahal banget, sekarang udah murah. Ini yang RAM berapa giga, nih, Bang? Dia RAM-nya 8, memory 512. Siap. Ini harga berapa, nih, Bang? Itu range harganya di 7 juta aja sekarang. 7 juta. Next, rekomendasi mantan handphone flagship selanjutnya. Ini ada dari seri S-nya Samsung. Samsung Galaxy S22 si ungu mungil. RAM berapa giga, nih, Bang? Itu dia RAM-nya 8256. Oke, ini juga waktu rilis harganya mahal banget, guys. Sekarang udah berapa, nih, Bang? Sekarang di 7,5 juta aja. Lanjut lagi, ini yang gue kaget banget, ya. Ada handphone Samsung yang baru rilis, Flip 6, tapi second-nya ini udah ada. Sudah ada. Gitu, guys. Ini juga second-nya like new banget dan masih ada garansi juga. Masih. Gitu, dari Samsung-nya. Ini Samsung Galaxy Z Flip 6 yang terbaru. RAM berapa giga? Dia RAM 12, memory 25, nah... Mantap. Harga barunya berapaan, Bang? 16. Harga barunya dia 16-an. 16 jutaan. Iya, betul. Sekarang second-nya berapa, nih? Di 13 juta aja. Wih, lu bisa hemat 3 juta sama aja kayak ngebeli handphone baru. Betul. Sebenernya. Ini sedikit info aja, ya. Ini cuma baru unboxing aja. Dia baru unboxing aja, ya. Jadi, jatuhnya BNOB kalau teman-teman tahu. Brand new Outbox. Jadi, cuma buka segel doang. Gue rasa orang mau nyariin aku laku sama Kredipo kali, ya. Langsung dijual lagi. Oke, terakhir, guys. Ada handphone gaming. Rekomendasinya dari Poco. Ini adalah Poco F4 GT. Betul. Dengan konektivitas 5G punya. Harga berapa, Bang? Itu di 6,5 juta aja. Oh, ini juga sama. Full set Ori, BNOB juga, guys. Makanya gue liat kan ini masih mulus banget. Masih fresh like, gitu. Dan ini stoknya semua di Bode Cita yang second cuma satu, ya. Jadi, kalau misalkan video udah publish, lu main cepet-cepetan aja. Betul. Siapa cepet dia dapat. Gitu, bro. Kurang lebih seperti itu rekomendasi handphone-handphone second yang bisa gue kasih dari Bode Cita ITC Fatmawati, guys. Dan sekarang kita akan lanjut ke toko berikutnya. Untuk nyari update harga rekomendasi iPhone second. Masih berlanjut, guys. Dari nyari rekomendasi handphone-handphone baru, kemudian handphone Android second. Sekarang gue sudah sampai di toko ketiga. Nama tokonya adalah? One Mobile Store. Seperti biasa, di One Mobile Store kita akan kasih rekomendasi iPhone second yang garansi ibox dan juga udah biaya cukai. Gitu, ya. Buat temen-temen yang ingin tahu alamat lengkap dari One Mobile Store, seperti biasa, akan gue taruh di kolom deskripsi, including sama nomor telepon WhatsApp-nya, guys. Kita akan start dulu, deh, Mbak Erna, dari iPhone yang harganya terjangkau. Ini ada iPhone 8. iPhone 8. Yang berapa gigi, nih, mbak? 64 GB. Dilepas harga berapa, mbak? Itu harganya 2.500.000. 2.500.000. By the way, temen-temen, di sini bukan fixed price, ya. Jadi, kalau misalkan lo pengen nanya dulu WhatsApp nego, itu juga bisa, gitu, mbak Erna, ya. Sabar banget, ya. Dari iPhone 8, kita akan beralih ke iPhone X X Garansi ibox, guys. Ini yang berapa gigi, mbak Erna? 64 GB. Ini harga berapa, mbak Erna? Harganya itu 3 juta. Nah, selain handphone-handphone iPhone, sebenarnya di One Mobile Store juga jual handphone-handphone Android. Lo tinggal WhatsApp aja kira-kira mau nyerah handphonenya apa. Nanti akan dibantu di WhatsApp admin-nya, gitu, guys. Dari iPhone X, kita akan beralih ke iPhone 11 Pro, yang berapa giga, mbak Erna? Itu 256. Varian warna putih, ya, guys. Ini harga berapa, mbak Erna? Itu harganya di 6 juta. Oke, kalau butuh layar yang lebih luas, gitu ya, buat nonton Netflix, kemudian buat main game di iPhone, gue rekomendasiin iPhone 11 Pro Max, guys. Ini layarnya juga luas, yang berapa giga, mbak? 256 GB. 256 GB, ini X Garansi Inter, tapi IME-nya sudah terdaftar. Sudah, dia sudah bea cukai. Bea cukai, ya. Harga berapa, nih, mbak Erna? Itu di harga 8 juta 200. Biasanya kalau teman-teman yang nanya iPhone-iPhone second tuh, nanya triutuls lah, baterai health, dan segala macem, lu lebih intim bisa WhatsApp ke admin-nya aja, lebih dalam gitu, ya, guys. Oke, kita akan beralih ke iPhone 13 series, guys. Ini ada rekomendasi iPhone 13 Pro Max, varian warna terakhir yang dikeluarin. Warnanya adalah Alpine Green. Yang berapa giga, mbak? Itu dia 128. Nah, buat teman-teman yang pengen beli iPhone second, di One Mobile Store juga, don't worry ya, guys. Karena di One Mobile Store dikasih garansi dari toko. Garansi toko, sama dapet free tempered glass, sama casing juga. Oke, mantap. Jadi lu semua tinggal pake aja, guys, sebenarnya. Dan tadi gue lihat ada yang pindah data juga. Jadi kalau teman-teman pengen pindah data, itu... Boleh dibantu sampai clear, pokoknya. Gratis pindah data. Gratis. Sampai semua data-data kalian terpindah. Gitu, bro. Oke, 13 series sudah. Kita akan ke iPhone 14 series ya sekarang, Mbak Erna. Iya. Ini varian warna purple ya? Paling bestseller. Bestseller. 14 Pro. 14 Pro yang berapa juga nih? Itu 128. Siap. Harga berapa nih, Mbak Erna? Itu di harga 14 juta. Cuman dia ada minusnya, Bang. Oke, apa tuh? Minusnya di kamera depannya ada titik-titik kecil warna ujuh. Nah, nanti untuk detail-detail seperti itu, kekurangannya kayak gimana, nanti bisa WhatsApp juga langsung ya. Boleh, WhatsApp aja. Ke nomor telepon admin, bukan nomor teleponnya Mbak Erna. Loh, gue liat-liat penbat, loh, nomornya itu, Mbak Erna. Oke, dari 14 Pro kita akan beralih ke 14 Pro Max. Ini internal stretch berapa, Mbak Erna? 128. 128 ya? Iya. Ini warnanya juga sama, purple ya? Iya, benar. Harga berapa nih, Mbak? Itu di harga 14,5. Oke, dari 14, karena 16 belum masuk ya? Benar. Kemungkinan tuh mungkin akan di Oktober gitu ya, Desember masuk Indo. Kita ke 15 series dulu guys. Ada dua varian, iPhone 15 Pro, ada yang 128 sama yang 256GB. Benar. Yang 128 warna putih ini harga berapa nih? Itu di harga 16 juta, masih bergaransi iBook juga. Free tempered glass sama softcast juga. Iya, benar. Terakhir, iPhone 15 Pro untuk varian warna, eh varian warna, varian internal storage, 256GB guys. Ini X garansi iBox juga, masih ada sampe? Juli 2025. Mantap, ini lebih jauh lagi guys. Harga berapa nih, Mbak Erna? Itu di harga 18,5. Make sure banget, lu harus buru-buru WhatsApp guys, karena takutnya udah kebeli sama orang. Benar. Soalnya stopnya cuma satu-satu. Cuma satu unit-satu unit aja karena second gitu, bro. Dan ini kapasitas baterainya pun yang 256 masih 100%. Jadi kayak lu ngebeli iPhone baru aja, cuman dengan harga second. Benar. Beli second berasa baru ya. Siap. Kurang lebih seperti itu guys, rekomendasi iPhone-iPhone second dari One Mobile Store di ITC Fatmawati. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. No skip-skip. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook guys. Bewa komit. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax